Informasi berikutnya, dalam program Rakyat Bersuara, Pakar Telematika Roy Suryo tidak setuju dengan diksi nebeng yang dikatakan Kaesang saat menaiki jet pribadi milik pengusaha ke Amerika Serikat. Sementara Pakar Hukum Tata Negeriara, Andi Asrun, ini bersikeras menyebut bahwa Kaesang pengharap nebeng pesawat jet pribadi milik teman sekaligus pengusaha di Indonesia. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Iya kan? Sekarang tadi, contoh tadi yang saya sampaikan. Kalau ada seseorang punya motor, misalnya Mas Aiman punya motor, terus saya datang, Mas aku mau naik motornya nih. Oh silahkan nebeng. Setelah saya naik, Mas Aiman nggak naik motor itu. Orang lain sudah naik motor itu. Itu saya nebeng atau minjem. Iya kan? Jadi dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Jadi pemilik pesawat tersebut adalah? Gang Ye. Oke, itu yang pemilik marketplace itu. Pemilik Shopee, pemilik arena. Dan Anda pastikan bahwa Gang Ye itu tidak berada di pesawat itu? Tidak ikut. Yang berada dalam pesawat itu 4 orang, penumpangnya. Kenapa pesawat itu? Oh Anda tahu nih 4 orang? 4 orang. Boleh Anda sebutkan? 1 Kaisang. Ini kalau Anda salah, Anda bisa digugat loh nih. Oh iya, 1 Kaisang Pangharap. Ini kan narsumur media. Nggak apa-apa, 1 Kaisang Pangharap. 2, Erina Gudono. Ketiga, kakaknya Erina yang cewek. Yang ada fotonya dia, lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. Ya, tuh. Nah, 1 lagi, ADC. ADC itu staff sekaligus pengawalnya mereka. Artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini. Tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak ada temannya yang disebut. Temannya namanya Gangye. Gangye yang tidak ikut. Kan bisa saja nebeng teman. Misalnya begini. Ini oke. Pada saat berangkat, mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika, temannya ikut. Karena pesawat itu semua mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya, itu kan dia nggak nebeng. Begini, kalau berurah saya ya. Bisa saja orangnya tidak ikut. Tapi kan ada pilotnya. Kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Pakai aja. Misalnya gini nih. Pilotnya temannya gitu? Tidak. Itu namanya nebeng atau mencang. Ini masalah serius loh ya. Ini profesor saja nebeng atau minjem, Prof? Mas, kalau minjem itu, seperti Anda sepenuhnya motor. Saya pinjem ya ke Pasarbo misalnya. Pinjem. Tapi kalau saya ngikut, terus kemudian. Eh, Mas, ini ada orang saya. Ngikut sekalian. Itu nebeng. Bisa nebeng. Prof, tujuannya kan ke Philadelphia. Ya, ya. Untuk mau menerusin apa, mau melanjutkan beasiswa si Erina. Awalnya dia ada ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah reviewing di bandara di Jepang. Ya, di Kobo itu. Ya, cuman. Kemudian dia ke Los Angeles. Ya, tetap satusnya dia itu nebeng kan. Ngikut. Saat itu kalau nggak ada si Kaisar sama itu. Kalau ada pilotnya dari orang yang punya gimana? Eh, kan nebeng juga namanya. Beda, beda. Kalau nebeng itu, siapnya barang. Mas Adian, silahkan Mas Adian. Silahkan Pak Adian. Gini, gini. Kalau nebeng itu, nggak muter-muter. Ya, betul. Langsung ke tujuan. Eh, gue nebeng. Lu mau ke Depok? Iya, gue nebeng dong. Iya. Nah, kalau kemudian. Eh, gue nebeng dong. Tapi ke Bekasi dulu. Habis ke Bekasi ke Bogor dulu. Dan itu nganter dia loh, Mas Adian. Tapi rute itu sebelumnya sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nantuk aja ya, Mas? Masa tiba-tiba lagi naik pesawat nih? Eh, kita berhenti dulu di sini. Kan nggak mungkin. Ini ada rute. Ya, Pakai KBBI aja boleh? Ya, Pakai KBBI aja boleh? Dengan tidak usah membayar. Jadi ikut serta. Ya. Nebeng namanya? Ya. Nebeng ikut serta. Ikut kan? Kalau orang yang tidak ada pun, bisa dinebeng di pesawat. Oh, nggak, Pak. Boleh. Nggak, boleh dong. Saya mau menembawin. Karena yang bawah itu ada. Kalau ikut serta. Gini, gini, gini. Ini gue boleh kasih.